Kalau dari hasil swab positif memang betul, begitu aja sih saya bisa menyampaikannya seperti itu, tapi kalau penyebab kematian... Kabar duka datang dari Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Solo, seorang tenaga kesehatan nages bernama Maulana Malik Hidayatullah, MMH, 27 tahun telah berpulang Kamis 12 November pukul 18 lewat 24. Nages tersebut terkonfirmasi positif COVID-19. Jenasah dimakamkan di Desa Bolon, Kecamatan Colomadu, Karanganyar dengan protokol kesehatan COVID-19. Atau di tempat pemakaman umum, tidak jauh dari tempat tinggalnya Kamis malam. Upacara penghormatan dilakukan seluruh karyawan Rumah Sakit PKU Muhammadiyah sebelum jenazah MMH diberangkatkan menuju tempat peristirahatan terakhir. Para karyawan membuat barisan di tepi jalan yang dilintasi ambulan dengan menyanyikan gugur bunga. Pejabat humas Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Solo, Betty Andriani saat dikonfirmasi wartawan, mengatakan semua karyawan yang bisa hadir memberikan penghormatan terakhir dengan diiringi lagu gugur bunga. Sebelum diberangkatkan, jenazah nakas juga sempat disolatkan di parkiran gedung BPKU Muhammadiyah Solo. Pertanyaan pukul 22. Jadi begitu masuk ke kamar jenazah, dilakukan rupiah sesuai protokol COVID-19, kemudian disolatkan bersama-sama dengan semua teman-teman ya. Setelah itu dari kamar jenazah menuju ambulan, posisi di sebelah timur area gedung B. Di area itu, setelahnya dengan ambulan Rumah Sakit PKU menuju pemakaman di daerah Solo Madu ya di Bolon. Betty mengatakan, MMH terkonfirmasi positif COVID-19. Ia meninggalkan istri dan seorang putra. Nakas yang berprofesi sebagai perawat itu telah mengabdi di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah 4 tahun terakhir. Almarhum dikenal sebagai perawat yang ramah dan suka menolong, serta tidak pernah ada keluhan dari pasien Rumah Sakit PKU Muhammadiyah. Selain itu juga memiliki kerjasama yang baik dengan teman-teman. Selain sebagai nakes, MMH juga aktif pada kegiatan Komando Kesiap-siagaan Angkatan Muda Muhammadiyah atau Kokam Solo. Komandan Kokam Kota Solo, Faisal Pramudito menjelaskan, maulana aktif dalam Kokam Kota Solo awal tahun ini. Ia juga mengikuti latihan selama Januari sampai Maret sebagai persiapan pengamanan muktamar ke-48 Muhammadiyah. Warga Muhammadiyah juga memberikan penghormatan kepada MMH dengan melakukan sholat gaib di Masjid Balai Muhammadiyah Solo setelah sholat Jumat. Sehari sebelum MMH meninggal, sekenap karyawan PKU Muhammadiyah juga melakukan doa bersama untuk kesembuhan MMH yang menjalani perawatan di ruang isolasi Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Solo. Dan dari Surakarta, Melatoisan melaporkan.